Jadi jungler seperti yang kita duga-duga atau akan kayaknya akan menjadi tank? Karena menurut aku gak tau kenapa. Ini masih bau-baunya bisa menuju ke arah roamer. Hellkart? Mungkin? Mas Pik, kalau seandainya mau jadi jungler. Hellkart oke sih. Oke banget Hellkart ya. Hellkart atau tipikal kayak Saber kayaknya oke sih. Tapi Baxia jungler. Baxia jungler. Wow. Baxia jungler. Ini terlalu banyak hero tanky banget sih. Tapi emang bakal jadi PR juga buat Cecilion untuk menumbangkan beberapa hero di frontliner dari temen-temen Aura Fire. Jujur ya. 3-2 formatnya. Menurut gue ini Aura Fire terlalu banyak frontliner. Mereka ini harus berhati-hati kalau bermain agak cukup lama. Karena Kabuki-nya kebuka. Kabuki-nya kebuka. Free banget. CC dari seorang Godiva ini bener-bener harus pass right in the moment. Kalau enggak Kabuki-nya gak bakal bisa ditangkep. Ya dan antara Passhagger dan juga Cread juga ada perbedaan hero di sini. Yang satu adalah hero yang emang konstan tiap detiknya, tiap beberapa secondnya. DPS-nya bakal jalan dulu dengan bad impact yang dimiliki. Namun untuk Passhagger, Yif. Kita tahu cooldown-nya untuk Yif memang lama. Cuman worth it kalau sudah tepat waktu. Oke kita bakal buktikan. Kita bakal lihat. Akankah Fanny untuk pertama kalinya di line of dawn akan mendapatkan kemenangan 100% win rate. Atau bahkan ternyata Fanny yang selama ini di band dari day yang pertama sampai day yang ketiga akan menjadi flop ketika ditumbangkan oleh para pemain dan team Aura Fire. Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. E-Boss Legends versus Aura Fire. Aura Fire dan Cread di area mid sudah kehilangan sedikit darahnya. Clover akan langsung berhadapan dengan clean. Sementara dirinya menggunakan pokok lane. Oke. Tidak ada yang bisa mendekati pergerakan dari seorang Versic di depan sana. Langsung berhasil mendapatkan parpo buff-nya. Tapi kali ini akankah invansi langsung menuju ke arah buff yang dimiliki dari team Aura Fire. Sedangkan Hai melihat ada celah kecil di arah bakom lane sana. Mendapatkan satu berorange buff. Versic is coming. Bakal coba di-satsat dan ternyata kali ini retribution diamankan. Dan no. Hai tersangka persplot didapatkan dari seorang Versic. Walaupun orange buff-nya kali ini diamankan oleh seorang Hai. Tapi ternyata Hai juga harus ditutangkan Profesor. Ya ini kayaknya Hai-nya emang bakal ngincer untuk life drain gratis gak sih? 30% dari pasifnya. Apalagi kita tahu Fanny itu pasti bakal pakai Festival of Blood. Walaupun ya Versic dapetin 12 kill. And then nanti dia bikin ke arah blood loss X. Tapi kayak potongan regen HP-nya. Maksain Versic untuk bikin oracle. Jadi dia gak bakal dapetin spell fame yang maksimal. Wow. Zoning out yang dilakukan Kabuki. Kali ini membuat Clover agak sedikit kesulitan. Bahkan lihat Godiva udah melakukan kekeran maut. Menuju ke arah seorang Clover kali ini. Mencoba untuk mengganggu pergerakan. Tapi ternyata Godiva tergigit begitu saja. Melakukan sedikit freeze lane. Nampaknya tidak untuk seorang Kabuki memilih untuk dia bermain dan berdamai dengan dirinya sendiri. Gak mau terlalu terburu-buru Pak Bulu. Ya karena dia menahan aja. Mencoba tolong copy juga dari area. Wave minion yang dimiliki sementara high tadi udah menabrak karena satu player. Dari Versic-nya seset sana, seset sini. Udah ada cutthroat dikeluarkan. Tapi damagenya masih belum terlalu besar. Masih selamat high-nya. Wow Versic. Kali ini kehilangan parnaval buff-nya. Jadi harus mundur dulu. Gak punya energi. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka bakal coba untuk fokus menuju ke arah 1, 2. Tartle kali ini didengar oleh seorang Anti-Made dan langsung dia datang menuju ke arah depan. Anti-Made sudah memberikan informasi. Ter-reset begitu saja Tartle-nya. Crite tertangkap tapi Fluffy masih mau lebih dan bahkan Crite dihilangkan begitu saja bersama dengan seorang high. Pertukaran satu untuk satu nampaknya untuk kali ini. Dan ujung-ujungnya seset-sailant pun berhasil didapatkan walaupun kalau untuk kali ini. Seperti ya dari pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy udah berhasil diambil? Tidak karena dia jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Wow, wow, wow. Persik akan coba untuk dapetin satu orange buff-nya. Dan bahkan Tartle kali ini menjadi Tartle yang cukup berdarah. Tartle yang tidak akan dilepaskan oleh kedua belah tim dengan begitu saja. Bahkan dari Rek benar-benar menjaga perimeter dari seorang Godiva. Dan ini harus dihati-hatikan di mana Godiva bisa membuat momen ketika nanti sudah level 4. Oke, R.E.K.T. sendirian cukup berani. Fanny-nya mulai hadir. Steel Cable-nya siapa yang akan langsung ditabrak karena sekarang udah ada Oli Baptism. Tapi tertabrak dengan ada Boncing Ball. Nggak bisa pergi dari area tersebut. Di bagian belakang Yves-nya berhasil memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Dan Hai menjadi eksekutor. Terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Hai. Dan juga Godiva membuat versi Karus kehilangan purple buff yang baru dia dapatkan. Berarti beberapa detik ke depan fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends akan lebih bermain dengan santai. Mungkin tidak ada sedikit inisiasi, Profesor. Oke, pertama yang rugi adalah Cryt. Kenapa? Karena dia ditumbangkan sekali. Jadi untuk nabung stack di 5 menit awal mungkin dia agak sedikit ketinggalan. Yang kedua adalah Versiq. Versiq sadar harusnya bahwa Auralfa terlalu banyak sisi power di sini. Jadi kayak harus benar-benar kalkulasinya pas. Agar ketika dia jump in, jangan sampai dia terkena efek stun yang begitu banyaknya. Dan damage dari belakangnya. Ingat ada facehugger. Jadi slow efeknya nggak main-main. Yes, bukan hanya slow efeknya tapi tetesannya. Immobilize di pojok juga harus diperhatikan. Dan bahkan lihat di arah bottom lane dari Fluffy mencoba untuk one-by-one situation dengan seorang anti-match dan masih terlalu keras. Adanya kesempatan yang cukup terlihat besar dimanfaatkan oleh tim Aura Fire untuk mendapatkan Tartal. Kali ini World War II Flash yang digunakan. Rek akan menjadi pilihan dan bahkan retribution on point. Anti-match is coming. Versiq udah punya purple buff tapi berjukan dan suara facehugger selamatkan suara Fluffy. Dan bahkan fans terperangkap di depan sana Miss Campbell. What? Berhasil ditumbangkan. Kali ini lihat godiva di depan sana masih mau lebih. Rek akan jadi di kolor ikut asas dan ditumbangkan. Facehugger berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Aura Fire untuk kali ini. Wah Onward dan Earth Shader yang menurut aku benar-benar menghancurkan Versiq 2 kali sih. Ini udah harus hati-hati. Gimana caranya biar dia menghindari area teamfight yang dibuat oleh teman-teman dari Aura Fire. Aura Fire bikin momen untuk di Tartal. Tapi mereka sadar kalau Tartalnya itu di EXP lane. Mereka punya power di sana. Oke tapi kalau menurut aku pribadi dengan adanya tadi yang udah dibuka oleh tim Aura Fire di Ana Tartal. Dia abis dapetin purple buff dia berkesempatan mendapatkan Kabuki. Kalau menurut gue Kabuki itu pilihan lebih enak. Ketimbang dia teamfight tapi lihat klop di depan sana langsung klik ke arah belakang. Godiva sengaja. Yang ngamut terlalu terburu-buru menggunakan satu buat arah race-nya karena satu objektif yang dilakukan oleh seorang Kabuki berhasil mendapatkan Tourist. Ini jarang banget ya kita lihat Popoleng Kupa tertekan di dalam lane yang dia milikin sendiri. Jarang banget. Karena pada konsep awalnya tuh aku kira ya Rack-nya bakal nempelin ke arah Clover. Tapi enggak di sini. Dia malah bergerak ke arah EXP lane. Yang mana itu merupakan sebuah apa ya momen yang menurut aku agak terbalik. Padahal dia bisa menangin untuk dari segi gold lane-nya. Makanya tadi juga aku setuju sama Langer Mas. Kenapa ya pergerakannya masih ngotot gitu loh ke bagian EXP lane atau Tartal. Padahal udah pegang purple buff dia bisa nge-kill karena Kabukinya. Oke. Kabukinya tuh terbuka banget loh. Dan bahkan dari seorang Godiva aja tadi kita lihat dia berada di arah mid lane. So Kabuki bisa berkesempatan besar dan bahkan dibalikan kembali versi kali ini. Masih mau lebih versi, what are you doing? Berhasil ditumbangkan Godiva tire race-nya. Baru mendapatkan purple buff. Dan di sisi lain lihat Clover berhasil menampakkan seorang Flavika. No, nampaknya masih berhasil kabur karena belakang. Tapi lihat kupanya terlalu garas. Dir-gigir Godiva akan menjadi orang kedua yang ditumbangkan. Right, berhasil menampak dengan keras pekerjaan Godiva dari mid lane. Wow, dua untuk dua kali ini namun. Berkali-kali dari versi-nya tidak bisa memberikan pemain optimal. Karena begitu banyak kayak cece dan itu adalah satu senjata utama dari tim lawan yang bisa melancung. Hamang hajar bagaimana pergerakan dari versi. Dan mungkin mata kita semuanya benar-benar tidak melihat Kabuki. Kabuki farming tidak terlihat. Gas rush. Level 9 dan bahkan ini levelnya sama kayak levelnya versi. Masalahnya, problemnya adalah versi harus sadar. Oke, fun itu kuat. Tapi untuk mid to the late game tidak akan sekuat seperti sedia kalah, Profesor. Yang harus dihati-hatikan adalah dimana lihat damage-nya udah mulai. Harus direspek. Mereka udah gak takut lagi ketika Fanny dari Fancy terbang ke depan. Mereka lebih memilih untuk oke kita poking damage dan lihat damage-nya yang diberikan Kabuki. Rekatnya setengah darah langsung hilang begitu saja. Godiva ngecek boost satu persatu dimana keberadaan dari tim Bivox Legends dan Free Turtle kali ini. Di tangan Aura Fire. Yap, anti-match pun belum bisa masuk jauh terlalu dalam lagi menuju ke arah pemain dari Aura Fire. Tapi high-nya masih berputar-putar. Terlihat dari Yip-nya langsung aja di bagian belakang Revolve Manifulation, Adolibaptism. Tapi sekarang mereka mencoba maju ke bagian depan dengan Taira Riva juga siapapun belum ada lagi korbannya. Tapi untuk versi masih berada bebas. Masih bisa kabut dari jangkauan yang akan dilakukan oleh Fluffy. Fluffy-nya gagal untuk membanting karena versi, versi-nya Free dan juga Steel Cable-nya barusan gagal. Oke, berperang di sebuah gang ini menjadi hal yang buruk untuk tim Aura Fire. Lihat, Epos Legends mereka berhasil memancing keributan di arah gang yang dimiliki dari seorang versi. Tapi di depan sana, David bisa diberikan dari seorang Fluffy terlalu sakit dan Rekatnya save the day. Tapi tidak bisa terlalu lama. Lihat slow effect yang diberikan dari seorang fansucker. Lumpu tak berdaya. Mencoba dipaksakan dan versi sadar kayaknya mereka membutuhkan objektif gaming. Satu turret pertama dimiliki oleh tim Epos Legends di arah top lane 40. Wow, Kabuki masih berada di dalam area dari Epos Legends. Farming, farming, dan farming. Player guard paling lebih baik mandiri, Kabuki paling tinggi. Wah, ini efek dari rajin menabung ya. Di mana Kabuki benar-benar makan banyak banget. Dari segi turret di bagian top lane, bottom lane. Bahkan dari segi point kill pun dia tabung di sini. 1-0-1 adalah KDA yang bagus sebagai clean. Dan balik lagi, dengan win rate yang dimiliki oleh clean di MPL season yang ke-9 masih 0%. Ini artinya, apakah bakal pecah telur di sini? Pertanyaan aku di situ. Karena dari Kabuki-nya dia benar-benar masih dalam keadaan yang stabil banget. Hanya saja, untuk sekarang Fluffy, dia yang harus lebih berhati-hati. Karena mungkin dari gerakannya, udah mulai terbaca. Dan Cryt adalah solusi dari Fluffy. Oh, Godiva berhasil mendapatkan Rake. Noh gak di follow up. Melihat dari seorang Hai yang masih terlalu jauh. Makin kesana, kalau Hai bikin satu buah. Blad Arwan dia bakal berat banget untuk dia. Consil telah dilakukan. Fasic akan menjadi pilihan utama. Lihat parpa-parpa Fae belum didapatkan. Kabuki damage, gak bisa dibeduk kembali. Tapi Hai, bakal dihilangkan. Dengan satu buah tamparan yang kelas Fasic. Kami menunjukkan back line. Fasic, gak bisa pulang. Tapi Miss K boleh dilakukan. Fluffy berhasil. Double kill. Tapi Fasic hilang. Kabur dari jeratan. Anwar berpulisinya di belakang dari Surafest Sanger. Kabuki, udah gak punya flicker lagi. Burrack is coming. Dan Kabuki tertangkapkan 0 setitik lagi. Hampir bisa ditangkap anti-mage, Papulung. Ada hal yang sangat bijaksana tadi dilakukan oleh Fasic ya. Di saat dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, darahnya gak begitu banyak. Tapi dia tahu akan ada sebuah ultimate yang langsung dikeluarkan. Tapi barusan bad impact-nya. Memberikan efek traumatis dan juga cedera serius harusnya itu. Tahu gak itu rasa sakitnya pas apa? Gimana? Pas kamu bilang love you tapi gak love you too. Waduh. Sakit bro damage-nya. Sakit bisa nih Tumah. Dan ada beberapa item defense yang udah terlihat Fluffy. Dengan radial armor dan juga high. Dengan satu anti-quiral. Iya, dimana dari Crate juga tadi udah menyelesaikan dari Divine Glaive-nya. Karena kita tahu kalau sekarang Athena Shield itu tetap bakal tembus. Apalagi dengan efek baru dari Divine Glaive. Yang makin lebih mengerikan adalah efek dari Lightning Ranchen. Udah kelihatan seribu magical damage. Per enam detik ini bakal muncul terus-terusan ke arah tubuh dari teman-teman Aura Fire. Belum kalau stack-nya bakal lebih berlimpah dengan mungkin ada part oboth yang didapatkan oleh seorang Krite. Dan lihat Fluffy. Itu Fluffy. Itu bukan Kabuki, Pak Pulung. Lihat tuwabar yang hilang ditamparan dengan cukup keras dari seorang Krite. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu Godiva, Pak Pulung. Godiva. Oh my God, Kabuki benar-benar harus menjaga jarak dia, Profesor. Iya, dan bahkan belum ada Purify yang digunakan oleh Krite. Jadi, semuanya sih aman untuk sampai saat ini. Weh, weh, weh. Mulai maju ke pagi depan. Tapi cukup berani apa yang dilakukan oleh Versic. What are you doing? Wah. What are you doing, Versic? Masalahnya, dia masuk ketika layout-nya udah ada di lane up down. Oh my God. Ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. RKT di depan sana. Tapi lihat Godiva tergigit oleh seorang Kupa. Satu tamparan beras. Menapakan satu poin. Tapi Fluffy masih coba untuk bertahan. Mencoba untuk bertahan. Tapi di depan sana. Mereka kehilangan tiga versus dua. RKT bersama dengan Krite. Akhirnya dia bisa menyelamatkan momentum yang dimiliki dari seorang Krite. Lihat satu tamparan keras. Bad impact. Tapi mereka jangan lupakan Kabuki. Lihat Raid on the flicker outplay from Kabuki. Perasa mendapatkan RKT di depan sana. Makro jenius ditunjukkan oleh Kabuki. Dia tahu akan ada bad impact di gocek sebelum bad impact itu menampar dirinya. Di gocek teroutplay, Profesor. Iya, dan bahkan ini Kabuki masih belum tersentuh sama sekali. Masih benar-benar free banget. 302. Tapi jangan lupakan juga tadi gunakan MPL IDX Grab. Untuk promo yang tentunya tidak main-main juga. Udah menit ke-12. Ini gak boleh terlalu offside lagi. Untuk seorang versi. Empat kali ditumbangkan. Itu bukan hal yang bagus. Nampaknya. Hai. Menuju ke arah bottom lane. Memilih melakukan clear minion. Karena mereka tahu team fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends tidak mungkin sekuat mereka. Dan mereka akan bermain dengan split boost. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Yang ada potensial bisa diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan sekarang mereka pun akan beradu seperti ya di area lot. Dan sekarang udah menit 12 pula. Udah ada 1, 2, 3, 4 hero. Untuk high-nya masih cukup jauh. Tapi Fanny mengamankan dulu ke arah purple buff. Mungkin nanti akan masuk ke bagian depan. Dan ini dia aksi dari mereka. Ini sih Fanny-nya harus keluar terakhir sih kalau menurut gue Profesor ya. Dia harus nanti. Dia gak boleh yang buka. Fluffy di depan sana. Menuju ke arah belakang. Versi kelihatan yang bisa diberikan terlalu sakit. Waduh-waduh sudah dibuka. Tapi ternyata di depan sana Kak D. bisa menemani. Menuju ke arah satu. Bapak-bapak terhormat. Akankah di reset. Kabuki tertangkap. Patimax. Kali ini berhasil memenumpahkan seru Kabuki. Shabton didapatkan. Hai. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena R.E. KT di depan sana mau mengganggu pergerakan Vesager. Dan Lord akan berada di tangan EVOS Legends. Serusnya Profesor 640. Oke, oke, oke. Godiva, Hai dan juga pergerakan Vesager dipukul mundur. Ada Versiq yang masih namun konsel untuk kali ini. Berhasil kamu menangkal langsung ke arah Versiq. Versiq berhasil dengan stick label-nya mundur ke bagian belakang. Oke. Tapi kali ini kita lihat Versiq bersama R.E. KT. Fokus menuduh ke arah Bapak Lord. Terhormat. Versiq melihat Vesager. Akankah didapatkan? Solo kill didapatkan? No, 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 no. Versiq gak berhasil. Godiva langsung mundur ke arah belakang. Ternyata distriksion yang dilakukan. Berhasil membuat Lord. Diamankan EVOS Legends by Samsung Galaxy A Series. Wow, spell farm yang dimiliki oleh Vesager lumayan tinggi ya Prof ya. Iya, makanya. Balik lagi di sini. Apalagi dengan tambahan dari Glowing Wand ya. Yang nantinya akan membuat efek Ice Queen Wand makin lebih dalam lagi. Dan lupakan juga bahwa dia memiliki satu Warrior Boots. Menarik banget di sini. Dan... Respect dia. Dengan kehadiran dari satu Wadrenal Armor. Jadi dia makin sulit untuk ditumbangkan. Walaupun udah ada satu Malefic Roar, Harusnya ini minimal tembus sih. Makin lama sih makin tembus. Dengan gesekan dari spikablenya Fanny. Tapi PR utama adalah Vesager. Dia pegang ke arah NC Totalisman. Jadi... Untuk dari segi cooldown reduction. Yang kita tahu sendiri sekarang udah ditingkatkan dari Yif. Udah ada solusinya. NC Totalisman. Dengan 45% maksimal dari cooldown reduction-nya. Pertanyaanku adalah satu Godiva. Apakah akan membuat momen lagi? Dengan bouncing ball-nya. Sehingga dia akan menghentikan pergerakan daripada seorang Versic. Ini kalau High, dia buat satu buah Blade Armor ataupun dari Vesager. Kalau dia nanti Winternya udah jadi. Anti Quirass jadi. Winternya dijual jadi Blade Armor. Dia bakal lebih seset. Harusnya. Harusnya. Untuk melawan seorang Fanny. Menurut gue itu underrated item. Yang sebenarnya masih sakit. Sangat dibutuhkan sekali, Profesor. Warlike Armor aja sekalian. Karena Clover-nya bikin ke arah satu Scarlet Phantom juga tadi. Ya, benar banget. Tapi lihat di depan sana. Anti-match. Lihat, gak bisa menahan damage-nya Fluffy. Udah hampir pecah berak foranda. World War Rebulation dibuka. Ketika Anti-match yang didapatkan, dia memilih untuk tidak mau lebih. Tapi lihat. Ini peter turret berhasil di dapat kali seorang Clover. PT bongkar turret sejahtera. Sejatera kembali diturunkan oleh tim Evo's Legends kali ini. Untuk menggigit, menggrongkoti turret yang tadinya. Hanya mendapatkan satu sekarang. Tujuh turret, Pak Bulung. Yap. Dan sekarang satu best turret di area bottom lane. Hancur. Cuda Rubu. Dan juga Purple Buff. Anti-match. Mencoba untuk memukul mundur beberapa main. Tapi sang win-call ini juga langsung ke next. Sementara itu untuk versinya mulai masuk ke bagian dalam. Belum ada DP keberan terlihat. Terlihat akan setelah untuk kali ini. Ada high yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dari kubranya pun harus pukul mundur. Harus pulang semuanya. Empat orang ini masuk ke halaman rumahnya. Lagi-lagi Aura Fire melakukan kesalahan. Mereka memaksa teamfight di gang. Mereka memaksa teamfight di tempat yang sempit. Membuat tim Evo's Legends mendapat keuntungannya cukup banyak. Tapi lihat artimates di depan sana. Vashager. Mau gak bangunin flickernya? Vashig melakukan freestyle dulu. Tapi kali ini freestyle by TikTok. Tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali. Wow. Lalu mereka udah berhasil menghancurkan. Dua best turret lagi milik Aura Fire. Udah gundul, Prof. Iya ini mau gak mau sih harus direlakan begitu saja. Karena lihat letupan damage dari Crate tadi. Satu bad impact. Itu membuat Vashager. Dengan reward manipulation. Artinya ada absorb damage di sana. Dan itu tembus. Vashager juga sepertinya ingin melakukan hal yang sama. Dia bikin karah. Satu Divine Glaive. Yang ini akan membuat nantinya Crate harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Purify ini ke trigger. Dan kalau udah gak ada Purify. Kita tahu slow effect, stun, impact yang mengerikan. Banyak banget dari Aura Fire ini akan tentunya menjadi sebuah malapetaka bagi Crate. Oke. Antara Hai dan juga Vani. Mereka berada di dalam jalur yang sama. Menjauh dari area Lord. Sementara dari rekan-rekannya. Langsung set up posisi. Ada Crate juga. Immortal kali ini dalam tubuhnya. Vani mendapatkan nasib pengeroyakan dari dalam minimap yang kita lihat. Namun belum ada yang maksimal. Namun untuk kali ini versinya udah mulai hadir. Hampir saja terefek masuk ke dalam ke knock up-nya. Namun sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan langsung arah Lord. Apakah langsung dimajuin? Enggak ternyata. Belok kiri bos. Boong deng. Itu pake power steering Vani ya pak. Itu Vani-nya tuh tarik rem tangan belok kiri. Langsung dipake tuh rem tangannya. Langsung trip jatohnya. Ngetrip. Langsung belok kiri saja. Karena gak mau ngambil resiko untuk keempat kalinya kali. Karena udah empat kali. Empat kali. Jadi pelajaran. Profesor mau nanya. Biasanya resiko tuh satu, dua, tiga. Ini udah empat loh profesor. Empat jatuhnya hobi. Jatuhnya trauma. Ya ini mungkin udah nyiapin CV baru lah ya. Udah bukan SP1 lagi. Oh jadi udah dipecat dari PT Bangat Nuret ya. Bahaya soalnya. Kalau untuk yang kelima kalinya. Oke tapi dengan adanya kegundulan ini membuat damage. Dari tim Evos Legends dengan Lord yang udah dienhance. Sekali ini bakal lebih maksimal. Tapi lihat anti-base di depan sana. Berhasil menangkap seorang high. High kali ini tergenong begitu saja. Tertangkap sang wincoe. Bad impact pun sama. Lihat bahkan mereka fokus berhasil mendapatkan high. Sedangkan Lord bergeraknya cukup bebas. World Order relation dibuka tapi klopper. Nekbeli kekara yang salah nampaknya dan harus ditumbangkan. Fokus karena base yang gak berlihat apapun yang terjadi. This is it. Evos Legends take the game. Game 1 dan benar untuk kali ini Evos. Game pertama untuk mereka. Walaupun tadi kita melihat mungkin ada misplay di dalam permainannya. Tapi balik lagi. Ujung-ujungnya base yang dimiliki oleh Aura dihancurkan oleh Evos. Gak ada yang melihat kita.